Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di dunia Faras Roblox Teman-teman, hari ini kalian temenin Kak Yuta, Kak Mio, dan juga Baby Selin buat main game Roblox lagi ya Soalnya, hari ini kita bertiga menjadi orang miskin guys, kalian lihat Dan hari ini Kak Yuta akan memberitahu kalian bagaimana caranya menjadi orang miskin Terus kita akan menjadi sangat kaya raya guys Ayo, siapa yang mau jadi kaya, kalian ikuti Kak Yuta ya Selin, Mio, hari ini kita jadi orang miskin Kak Yuta nggak mau kayak gini terus, Selin Mio, kamu di mana? Mio di dalam rumah, Kak Mio, lihat ini Mio, rumah kita berantakan sekali Kak Yuta bosan kalau kita hidup miskin terus Sama, Kak, bukan coba berantakan Katakan, Kak Yuta lihat deh, ini juga pada bulong-bulong, Kak Iya, Mio, Kak Yuta pengen jadi orang kaya Kamu ada ide nggak gimana caranya kita biar jadi kaya? Oh, gimana ya? Mio juga sendiri bingung Mau ikut kerja orang kerja apa coba? Iya guys, eh, ini siapa? Anak bocil Kamu siapa? Apakah kamu mau memberi kita pekerjaan? Huh? Eh, Mio, kenapa dia malah diam aja? Nggak tahu, Kak, dia sepertinya nggak tahu bahasa kita Iya juga, guys, kalian lihat, guys Bahkan kita punya mobil, tapi mobil kita udah jelek Semuanya berwarna coklat, Mio Iya, Kak Yuta tunggu di sini sebentar ya Mio mau ambil sesuatu dari dalam rumah Eh, emang kamu punya sesuatu? Iya, Kak Yuta tunggu aja di luar Yaudah, Kak Yuta sama Baby Selin tunggu di sini ya Oke Selin, kamu punya apa? Itu buku Ada apa, Selin? Kak Yuta, Selin Ada apa, Mio? Lihat, Mio tadi dikasih donat ini sama Butitin Itu namanya Butitin Oh, bukan yang itu, Kak Tadi Mio ketemu ada di warung sebelah sana Donat ini rasanya enak sekali Mio jadi punya ide, Kak Gimana kalau kita jualan donat, yuk, Kak? Siapa tuh aja itu bisa merubah hidup kita menjadi orang kaya Wah, jualan donat ya? Kalau begitu, kamu bisa masak kan, Mio? Oh, bisa sih Tapi Mio gak mau ya Kalau harus masak sendiri Kak Yuta harus bantuin Mio, Baby Selin juga Yaudah, nanti Kak Yuta dan Baby Selin Akan bantuin kamu buat jualan donat Biar kita bisa jadi kaya Baby Selin Oke, oke Ngapain sih? Gita ini lagi jadi orang miskin Masa kamu dia minumnya susu Terus bawa kamera, Mio? Ya ampun, Kak Yuta Baby Selin ini kan bukan adek Gita sebenarnya Eh, iya juga, guys Ini kan Baby Titan Iya, dia Baby Titan Anak orang kaya Yaudah, Mio Ayo kita beli bahan-bahan dulu Oke, oke Ayo, Kak Ayo, guys Kalian berdua Aku salah Nah, sebelah sini Mudah-mudahan aja uang kita cukup ya Buat beli bahan-bahan bikin donat Iya Itu siapa? Kocak, Mio Kamu naik Ayo Nggak bisa Ada bayi Bayi siapa itu? Waduh, si Mio ketinggalan, guys Kenapa dia malah yang naik? Coba Yaudah, Mio Nanti kamu nyusul di belakang aja sama Baby Selin ya Kak Yuta akan beli bahan-bahan dulu Iya, iya, Kak Ayo, guys Sekarang kalian ikut Kak Yuta beli bahan-bahan buat bikin donat Soalnya kita akan jualan donat Supaya kita jadi orang kaya, guys A few moments later Wah, akhirnya Mio, tadi Kak Yuta udah beli bahan-bahannya Kak Yuta juga udah sewa rukonya kok aseng Jadi hari ini kamu masak donat ya, Mio Oke, oke Tapi ingat ya Dengan janji kakak Kakak harus bantuin Mio Iya, Mio Tadi Kak Yuta juga udah nyoba Lihat ini Baby Selin udah bawa tiga donat sebagai contoh Dan kita harus mengumpulkan semua pelanggan di sini Oke, oke Ayo, Kak, Mio, nggak sabar Ayo, guys Nah, ini dia Di sini masih kosong Mio, kamu harus mengisi semua ini Seperti kursi, kompor, dan juga panggangan Ayo cepat, kamu berdiri di sini Oke, Kak, oke Oke, sekarang kita sudah punya kursi dan juga meja Tapi kita belum memiliki panggangan untuk donat Mio, di sini tempat untuk membuat donatnya ya Oke, Mio akan siapin ya, Kak Oke, itu dia, guys Si Mio sedang membuat tempat donat Ya, sekarang udah Bagus Nanti Kak Yuta akan memasak di sini Selanjutnya yang dibutuhkan etalase untuk menjual donat Sepertinya di sebelah sini akan cocok Yaudah, kita taruh di sebelah sini aja ya, Kak Tarasunnya Iya, taruh dulu Nanti Kak Yuta bagian masak ya, Mio Oke, oke Pokoknya kita bagi tugas aja Oke, guys Ini dia Kak Yuta akan bagian masak Oke, masak Baby Celine mau yang masak? Yaudah, kalau gitu Biar Kak Yuta yang mengelangi pelanggan Kira-kira ada yang perlu disiapin lagi, nggak, Kak? Untuk saat ini belum ada, Mio Ayo, bapak-bapak Ibu-ibu Ada yang beli Ada yang datang Wah, akhirnya Ini dia pelanggan kita Tapi dia baru beli satu Nggak apa-apa deh, baru beli satu, guys Mio Iya Ada pelanggan lagi Tapi kita cuma punya satu meja Tambah lagi ya, Mio, mejanya Yaudah, biar Mio yang siapin ya, Kak Iya, biar Kak Yuta yang akan melayani pelanggan ini, guys Ayo, Pak Mau beli berapa donat? Satu donat Oke, satu donat, guys Masih adakah pelanggan di sana? Pak, kita nggak bisa ngambil uangnya Oh, yang ini tiga donat Yang bisa ngambil cuma Kak Mio, Baby Selin Eh, apa yang terjadi dengan bapak-bapak tadi? Oh, ini guys Di sini ada sampahnya Kita juga harus buang sampah ya, Mio Iya, benar Pokoknya toko kita harus selalu bersih Biar pelanggan yang datang juga jadi senang Iya Nah, ini dia, guys Kita semakin lama semakin banyak pelangganya Ternyata Baby Selin hebat juga ya, Mio Masak donatnya Iya, benar Mio nggak nyangka, loh Wah, guys Kalau kayak gini ceritanya Kita akan jadi kaya, guys Ayo Ada yang datang lagi Ada yang datang Dia beli tiga dong Langsung beli tiga Kayaknya emang senak itu, Dekah Donatan buatan Baby Selin Iya, Mio Mio Iya Di sebelah sini Kayaknya kita harus memperbesar toko kita deh Soalnya semakin banyak pelanggan yang datang Jadi, maksud Kak Yuta Kita harus siapin kursi dan meja lagi Eh, Kak Yuta ada ide Bagaimana Kalau kita Menyiapkan juga Untuk orang-orang yang datang naik mobil, Mio Biasanya Mereka itu kan nggak mau turun Bagaimana kalau kita siapkan drive-thru di sekitar sini Oh, gitu Baiklah Tunggu sebentar ya, Kak Oke Itu dia, guys Eh, kenapa? Uangnya kurang Iya, Kak Uangnya kurang Wah Yuk ambil dulu uangnya ya Oke Permisi Tunggu sebentar ya, Pak Pesan tiga Baiklah, Bapak itu pesan tiga, guys Kita akan siapkan tiga donat dulu Oke Ini dia, dua donat Lihat Waduh Baby Celine Kamu Cepat sekali masak donatnya, guys Lihat Donatnya hampir aja sampai matahari Kayaknya bakal jadi toko donat menara Iya Nah, ini dia, guys Kamu ada ide nggak, Mio? Donat ini mau dinamain apa? Mio donat aja udah Mio donat? Iya Oke Itu dia Sampahnya masih belum dibuang Dan uangnya belum diambilin Ayo, Mio Ambilin uangnya Oke, oke, Kak Ya ampun Mio kewalahan Uang kita sekarang banyak Iya, guys Ternyata Cara untuk menjadi orang kaya itu nggak terlalu susah, guys Yang terpenting kita tidak malas Kalian ingat, ya Jangan sampai kalian menjadi orang malas Karena kalau kalian menjadi orang malas Maka masa depan kalian akan menjadi miskin Oke, ini dia, guys Kita masukkan dulu Kak Yuta Nanti kalau kita udah selesai jualan Kita beli baju, ya, Kak Biar bajunya nggak ini terus Iya, Mio Terus juga Kak Yuta pengen beli rumah Soalnya rumah kita kan udah jelek Oke, oke Jangan yang bulung-bulung, ya Iya Tapi lihat itu Donatnya makin tinggi aja sama baby Selin Ya ampun, Selin Apa kita suruh dia buat berhenti dulu aja, kah? Buat masaknya Selin Tunggu sebentar, ya, Selin Kita punya banyak pelanggan di sini Tapi Mejanya nggak cukup, Mio Iya, nih Bagaimana? Apa kita harus tambah Tapi di sebelah mana? Eh, Kak Yuta juga nggak tahu Nah, itu dia Kamu tambah di situ aja Kita akan membutuhkan kotak donat Di sekitar sini Iya, benar Soalnya yang di sebelah sini Pasti nggak bakal muat Baby Selin kan terus-terusan masak Iya Nah, ini dia, guys Kita akan bungkus donat-donat itu Jadi setiap kotak ada Isinya itu Empat donat, guys Dan ini akan aku khususkan Untuk para pelanggan yang ada di sini Tunggu sebentar, ya, Pak Waduh Drive-thru juga mulai antri, Mio Yaudah Biar Mio yang layanin di sana, ya Iya Nah, donat drive-thru yang di sini, Mio Ambilnya di sini tempatnya Oh, gitu Yaudah deh, Kak Yuta yang di sana aja Oke, guys Kita taruh dulu di situ Dia beli dua, dong Baby Selin Jangan di situ mulu Sebelah sini ganti Oke Yang drive-thru ada banyak yang butuh Jangan lupa di cek kebersihan-nya, ya, Selin Iya, guys Nah, ini dia Sekarang kita akan taruh di sini Oke Oke, ini juga, guys Oke, terima kasih banyak, Bapak-Bapak Ayo antri Ya ampun Antriannya sampai belakang, dong, guys Lihat Yang antri drive-thru panjang sekali Yaudah, Kak Yuta Fokus aja di situ Oke Tapi di sini ada dua pelanggan Dia mau beli Iya Yang di sebelah sini Biar Mio aja, Kak Oke Yaudah, Kak Yuta yang drive-thru, ya, Mio Oke, oke Nah, ini dia, guys Bapak ini beli tiga Masih kurang Oh, ini dia satu lagi Oke, guys Kita akan kasih Bapak ini donat Mana? Nah, ini dia Ayo, silahkan Kalau drive-thru harganya satu miliar, ya, Pak Soalnya Bapak ini kan orang kaya pada naik mobil Mio, uangnya ambilin, ya, Kak Oke, Mio Kita akan jual donat lebih mahal kepada orang-orang kaya, Mio Supaya kita juga cepat kaya Oh, Kak Yuta yakin Gimana kalau mereka nanti nggak balik lagi? Tenang aja, Mio Orang kaya itu biasanya mereka tidak peduli berapapun harganya Yang terpenting mereka merasakan nikmatnya donat Oh, begitu Baiklah, baiklah Oke, guys Yang perlu kalian tahu Orang-orang yang punya banyak uang itu tidak peduli Apakah donat kalian itu murah ataupun mahal, guys Yang terpenting buat mereka Donat kalian itu sangat enak buat dimakan Jadi kuncinya tetap fokus dan buat masakan yang sangat enak Ya ampun, Mio udah capek, tapi ini seru Iya, Mio Ini dia, Bapak ini beli tiga donat Ya, baby salad udah seperti menara Ya ampun, donatnya udah seperti menara, guys Lihat, tinggi banget Mio sampe nggak bisa lihat tahu di mana ujungnya Iya, tinggi sekali Di sini juga nggak berhenti-berhenti ini, guys Kayaknya kalau kita kerja di sini cuma sendirian Nggak bakal cukup deh, Mio Iya, benar Kapan-kapan kita ajak si Atam Atam juga ya Buat bantuin kita Iya Mereka kan juga anak orang kaya Tapi apa mereka mau bantu kita, Mio Mereka kan memang selalu rajin, Kak Selama ini dia bantuin kita, kok Oh, gitu ya Yaudah, nanti kita ajak mereka juga ya Oke, oke Ayo, guys Di situ ada dua pelanggan Mereka membutuhkan masing-masing satu donat Ayo, Bapak-bapak Ibu-ibu donat yang sangat enak Buat yang jalan kaki harganya cuma cukup 5.000 rupiah Tapi buat yang naik mobil harganya 1 miliar rupiah Biar kita cepat kaya Ya ampun Yang nantriin mobil sini bener-bener Antri banget Iya, nyampe belakang Ayo, guys Ini dia Kita taruh di situ Oke Gimana itu Bapak-bapak Ayo, Pak Pergi, Pak Gantian, gantian Oke, bagus Baby Celine kewalahan, Kak Mio, kayaknya kita butuh kompor lagi Butuh kompor lagi? Iya Di sini bisa, Kak Tunggu sebentar ya Biar Mio coba Iya Bikin lagi kompor di sebelah sini ya Kak Yuta di mana? Kak Yuta di belakang kamu Oke Oke, oke Di mana lagi, Kak, maksudnya? Kompornya di sebelah sini Ikut Kak Yuta Nah, ini dia Di sebelah sini satu kompor lagi Siapa tahu aja Kita akan mendapatkan pelanggan lebih banyak Oke, Kak Oke, guys Itu Baby Celine juga lagi bantuin Bawain donat Ayo kita bantuin Baby Celine juga, guys Oke, itu dia Kita akan bawa donat ini ke sebelah sini Tapi Bapak-bapak di sini juga ada Tunggu sebentar ya, Pak Mohon antri, Pak Antri, silahkan Yang di sana kayaknya udah cukup deh, Mio Mejanya Yang di sebelah mana? Itu yang buat orang-orang jalan kaki Oh, iya, iya Tunggu sebentar Uang ini harus segera Mio simpan Kalau tidak takutnya ada yang ambil Iya, ambil aja semuanya Terus kita belikan kompor Supaya produksi kita makin banyak, Mio Oke, oke, Kak Oke, guys Udah gak ada pelanggan lagi ya di sebelah sini Mana pelanggannya, guys? Aku makin tengy ya Iya, Baby Celine Kayaknya kita membutuhkan donat ini Buat di sini, guys Ayo Nah, gitu, Mio Sekarang udah jadi kompornya ya? Iya, udah, Kak Oke, Kak Yuta akan membawa yang di sini Soalnya di sini ada yang pesan donat dua juga Tunggu sebentar, Bapak-Bapak Harganya 1 miliar kalau yang naik mobil Eh, siapa yang beli, guys? Kita lihat Mana orangnya? Oh, itu ada orangnya, guys Ternyata orangnya ada di dalam Aku pikir mobilnya jalan sendiri, dong Oke, selanjutnya Dimana ini toko donat? Oh, itu kompornya kejauhan kayaknya Waduh, tapi kata Kak Yuta tadi suruh di situ Ya juga ya Yaudah deh, nggak apa-apa Yang terpenting donat-donat ini Udah penuh Ini dia, guys Hup Kita taruh donatnya lagi di sini Ternyata orang-orang di sini pada suka donat ya, Kak Iya, kita nggak berhenti-berhenti melayani mereka, loh, Mio Iya, benar Yang datang terus aja berganti Ayo, Bapak-Bapak Ibu-ibu Wah, akhirnya Senang sekali, Mio Iya, benar Nanti kapan-kapan kita juga berbagi, ya, Kak Oke, nanti kita akan bagikan donat ini kepada teman-teman yang nonton Nah, teman-teman semuanya Sekarang, Kak Yuta, Kak Mio, dan Baby Selin sedang berjualan, guys Kita hari ini ingin merubah nasib kita Yang tadinya orang miskin menjadi orang kaya dengan berjualan donat Kalian lihat Kalian lihat, itu adalah donat dengan nama toko Mio Di sini kita akan memulai karir kita menjadi orang kaya, guys Terus siapa nih di antara kalian yang mau donat juga, guys? Coba kalian komen di bawah, ya Terus jangan lupa klik like dan juga subscribe Supaya kalian membantu Kak Yuta Kak Mio dan Baby Selin Biar tambah semangat lagi Oke, ini dia, guys Kita akan berjualan sekali lagi Sepertinya ini hari juga udah mulai sore, Mio Sebaiknya kita tutup dulu, ya, bentar lagi Oke, tapi kita harus kasih tahu dulu sama pelanggan kita, ya, Kak Oke, Kak Yuta akan memberitahu mereka semuanya Ayo, Kak Yang di sebelah sini ditambahin Oke, tunggu sebentar, guys Kak Yuta akan mulai kunci pintu sebelah sini dulu, ya, Mio Oke, oke Ayo, Silin, yang sebelah sini lagi Bapak-bapak, ibu-ibu Terima kasih banyak sudah beli donat di sini Besok datang lagi, ya Soalnya ini sudah sore Kita mau tutup bapak-bapak dan ibu-ibu Oke Wah, Mio Uang kita sudah banyak Iya, Kak Terus gimana? Tapi Mio masih senang bekerja Wah, guys Akhirnya Kalian lihat, guys Uang Kak Yuta Kak Mio menjadi sangat banyak karena kita berjualan dan bekerja Daripada sebelumnya saat kita bermalas-malasan Kita tidak punya uang dan tidak punya makanan Selanjutnya di sebelah sini juga ada banyak sekali uangnya Udah mulai numpuk, dong Iya, benar Tapi pelanggannya kasihan, Kak Kalau nggak kita layanin Mereka kan udah jauh-jauh datang ke toko kita Yaudah, kita habiskan dulu pelanggan ini, ya, Mio Baru kita tutup Oke, oke Ayo, bapak-bapak Sebelah sini, Silin Katanya tidak ada kursi Oh, kursinya kotor Ayo kita buang semuanya, guys Ayo kita buang sampah-sampah bekasnya Nah, itu dia Orang-orangnya pada seneng, dong Iya Mana ini sampahnya nggak bisa diambil Oh, bisa Nggak bisa ditaruh Wah, itu pasti udah terlalu penuh Yaudah, kalau gitu Ayo kita tutup, Mio Ayo kita tutup Ayo, guys Kak Yuta sudah bersihin sampah Jadi hari ini kita akan tutup Soalnya kita udah berjualan Ayo kita kembali ke Brookhaven Mio, baby Selin Ayo kita kembali Iya, iya, Kak Ayo, tungguin Oke, guys Kita kembali, guys A few moments later Yeay Akhirnya Kita kembali lagi ke Brookhaven, Mio Dan hari ini Kita menjadi orang kaya Soalnya Kita sudah berjualan donat Dan donat kita laku keras Iya, Kak Benar Dan ini adalah mobil limpian Mio Warna kuning Yeay Selain itu, Kak Yuta juga punya hadiah Buat kamu Hadiah? Apa lagi, Kak? Lihat ini Kak Yuta membuatkan kamu Rumah yang baru Soalnya rumah lama kita udah jelek Udah mau roboh, Mio Oh, Kak Yuta Beneran ini rumah kita Iya, benar Baby Selin Kamu bawa apa itu? Kamu bawa Bawa hadiah Buat Kak Yuta Buat Kak Yuta dan Kak Mio Wah, Selin Terima kasih banyak Wah, akhirnya guys Setelah berjualan donat Selama Satu hari Berjualan donat Satu hari Dari pagi Nyampe malam Kita Akhirnya Bisa membeli rumah Yang sangat bagus Pakaian yang bagus Dan juga Mobil yang sangat bagus Guys Jadi Begitulah caranya Kak Yuta Kak Mio Dan Baby Selin Menjadi orang kaya guys Soalnya Kita tidak lagi Menjadi malas-malasan Kita terus bekerja Menjualan donat Dan donat kita laku Terus kita jadi orang kaya Benar sekali Jadi kita harus jadi orang yang rajin ya Kak Mau berusaha Iya guys Kalian sekali-kali Jangan pernah menjadi orang malas ya Guys Kalau kalian mau jadi orang kaya Tuh lihat Baby Selin aja Banyak uangnya Ya ampun Ya ampun Dia lagi nyawir Iya lagi selfie juga Uangnya banyak sekali Lihat guys Jangan dibuang-buang Selin Mendingan nanti kamu simpen dulu aja Terus nanti Kalau kamu mau berbagi Kalau kamu ketemu orang Dikasihnya Iya Yaudah Mio Ayo kita lihat Masuk ke dalam Rumah baru kita Oke Kak Yuta langsung tunjukin kamar Mio ya Oke Ada apa Baby Selin Aku mau mandi Kamu mau mandi dulu Ya juga ya Mio Kita kan belum mandi Tadi abis jualan donat Banyak sekali pelanggan Badan kita dipenuhi keringat Wah itu mah Kak Yuta Tadi kan Kak Yuta Pas lagi beli rumah Mio mampir ke salon dulu Jadi Mio udah mandi Udah wangi Waduh Yaudah kalau gitu Kak Yuta akan menunjukkan Kamu kamar dulu ya Mio Oke oke Ayo Baby Selin Kamar kamu di sebelah mana Di sini aja kali Kita tidurnya barengan Soalnya Luas banget tempat tidurnya Yaudah Yaudah gak apa-apa kak Oke Oke Iya Selin Kamu mandi dulu aja ya Nanti gantian Kak Yuta juga belum mandi guys Baby Selin mandi duluan Kalau Mio udah Oke Di sini juga keren sekali Rumah baru kita Wah Sekarang kita bisa melihat Bagian luar Bagaimana cara membukanya Gak bisa dibuka kak ini Nah ini dia bisa Baby Selin udah mandi Yaudah tunggu sebentar ya Selin Kak Yuta masukin mobil dulu Kita parkir dulu guys Mobilnya di dalam garasi Nah ini dia Gimana Kak Yuta katrok sekali Gak bisa buka garasi Bisa Gimana Ya kakak gak ada yutunya Ya Baby Selin Itu garasi Kak Yuta Awas Jangan ditabrak Kocak rumah baru Masa udah mau ditabrak Selin Rumah baru kita Jangan ditabrak Ya ampun Baby Selin Awas Aduh Mobilnya jadi rusak nih guys Ah ya ampun Ya sudah deh Kalau gitu teman-teman semuanya Videonya sampai disini dulu aja ya Kalau kalian mau jadi orang kaya Kalian harus terus berusaha guys Jangan sampai Seperti Kak Yuta yang lama Yang pemalas Kalian harus mabuk Ih bocil yang ngapain Kak Yuta Iya Mio Barusan Mio goreng ayam goreng Kak Yuta kan suka ayam goreng Kak Yuta mau Wah Kak Yuta mau dong Tapi bentar dulu ya Kak Yuta lagi penutupan Mio Yaudah yaudah Nanti kita makan bareng ya kak Iya Yaudah kalau gitu teman-teman Terima kasih banyak Sudah nonton Dunia Paras Buat kalian yang masih belum like Dan juga subscribe Jangan lupa Klik like dan juga subscribe ya Bye Kak Yuta juga main game sakura loh Kalau kalian mau nonton Kalian tinggal ketik aja di youtube Namanya Dunia Faras 2 Nah yang ini ya teman-teman Nanti disana Kak Yuta dan Kak Mio Bakal main game sakura Yang banyak banget nyeritain Cerita hantunya loh Jangan lupa di subscribe ya Biar kita tambah semangat lagi Pas bikin kontennya Bye bye